Intro Diana Dewi berhasil terpilih menjadi Ketua Kadin DKI Jakarta Periode 2019-2024 hasil musyawarah Provinsi Kadin ke-13 tahun 2019 Diana berhasil mengalahkan tiga kandidat lainnya Masing-masing Afifudin Suhaili Kala, Erha Viktor Aritonang, dan Yudhian Totri Pelantikan Diana dilakukan oleh Anin Diabakri, Wakil Ketua Umum Kadin bidang organisasi Diana mengatakan akan melakukan konsolidasi organisasi Kemudian akan mengusahakan MOU dengan Pemprov DKI Dan berharap Kadin DKI dapat bersinergi dengan program-program Pemprov DKI Jakarta Diana juga berjanji Kadin DKI juga akan membantu pengembangan usaha dari para anggotanya Tentunya akan konsolidasi organisasi dulu yang pertama Yang kedua kami akan mengusahakan bahwa MOU itu hanya tidak hanya MOU Terutama kepada Pemprov DKI Kami berharap bahwa Pemprov DKI dengan Kadin ke depan harus bersinergi Itu yang paling utama Setelah itu banyak program yang lain pastinya Diana Dewi sendiri memiliki visi dan misi dalam menjadikan Kadin DKI kuat berbasis kebersamaan untuk manfaat Menurut Diana Dewi, derasnya perkembangan teknologi informasi menyebabkan revolusi industri 4.0 tidak dapat terelakkan lagi Dari Jakarta, Diomalau, Nusantara TV melaporkan